Selamat datang di channel Lensa Soccer, sebelum menonton jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Barcelona berencana angkut Andre Santos Ada rumor baru beredar mengenai masa depan Andre Santos, gelandang berbakat Chelsea itu dikabarkan masuk dalam daftar belanja Barcelona. Santos adalah salah satu bakat muda yang dimiliki Chelsea, The Blues berhasil mendapatkan jasanya dari Vasco da Gama di awal tahun 2023 kemarin. Santos sendiri baru-baru ini menarik perhatian publik pasalnya ia tampil dengan ciamik bersama timnas Brazil U20 di piala dunia U20 kemarin. Dilansir The Daily Mail, performa apik Santos itu diamati Barcelona. Las Azulgrana dikabarkan berminat menggunakan jasanya, menurut laporan tersebut Barcelona tidak sekedar berwacana untuk merekrut Santos. Mereka dikabarkan sudah membuka komunikasi dengan Chelsea, mereka sudah mengutarakan ketertarikan mereka pada sang gelandang. Proses ini masih berada di tahap awal, namun Barcelona berharap bisa mengamankan jasa sang pemain. Laporan yang sama mengklaim bahwa Chelsea kemungkinan besar tidak akan menjual Santos di musim panas ini. Chelsea gagal pertahankan Mason Mount, Mauricio Pochettino yang lalu biarlah berlalu. Pelatih anyar Chelsea Mauricio Pochettino buka suara terkait kepindahan Mason Mount ke Manchester United, ia menilai The Blues tidak perlu meratapi kepergian sang playmaker secara berlebihan. Mount merupakan salah satu pemain andalan Chelsea, didikan Akademi The Blues itu membuat dampak yang besar semenjak diorbitkan Frank Lampard. Namun beberapa hari yang lalu Mount mengucapkan salah perpisahan kepada Chelsea, ia memutuskan pindah ke rival The Blues yaitu Manchester United. Menurut kabar yang beredar Pochettino kecewa dengan kepergian Mount tersebut, pasalnya ia memproyeksikan sang pemain di squad The Blues untuk musim depan. Ketika dimintai keterangan terkait situasi transfer Mount, Pochettino memilih untuk pelit bicara, ia menyebut bahwa Mount sudah pindah ke Manchester United dan Chelsea tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Chelsea batal rekrut Moises Caicedo Rumor ketertarikan Chelsea pada Moises Caicedo dikabarkan memasuki babak baru, The Blues mulai mundur perlahan dari transfer gelandang Brighton tersebut. Seperti yang sudah diketahui Chelsea kehilangan banyak pemain terutama di sektor lini tengah, itulah mengapa Mauricio Pochettino ingin mendatangkan gelandang baru ke Stamford Bridge. Nama Moises Caicedo dikabarkan menjadi incaran utama Pochettino, sang manajer ingin gelandang Brighton itu menjadi pilar lini tengah mereka yang baru. Dilansir The Guardian mengklaim bahwa transfer Caicedo ke Chelsea terancam batal, karena The Blues ogah membayar harga tinggi Caicedo. Menurut laporan tersebut Brighton memang baru-baru ini memutuskan menaikkan harga jual Moises Caicedo. Awalnya sang gelandang dibanderol di angka 75 hingga 80 juta pounds, and Maun kini mereka meminta 100 juta pounds untuk jasa pemain tim Nas Ekuador tersebut. Mason Maun diklaim bakal bisa sukses di Manchester United. Mantan back Chelsea Glenn Johnson ikut berkomentar mengenai kedatangan Mason Maun ke squad Manchester United. Ia menilai Maun bakal bisa sukses di Old Trafford. Manchester United mendatangkan Mason Maun dari Chelsea, gelandang asal Inggris tersebut ditebus dengan biaya sekitar 60 juta pounds di musim panas ini. Maun dikontrak setan merah sampai musim panas tahun 2028. Pemain berusia 24 tahun tersebut mendapat kepercayaan memakai nomor punggung 7 di klub barunya. Johnson mengklaim bahwa Maun adalah pemain hebat, dia sangat yakin kalau mantan pemain Vitesse tersebut bisa sukses di Manchester United. Johnson meyakini kalau Maun bukan tipe pemain yang dibutuhkan setan merah saat ini. Namun dia tetap yakin sang pemain bisa meningkatkan performa timnya. Chelsea diklaim bakal menyesal jual Matteo Kovacis. Matteo Kovacis pindah ke Manchester City pada musim panas ini. Mantan pemain Liverpool Glenn Johnson meyakini kalau Chelsea akan menyesal telah menjual Kovacis ke klub rival. Kovacis menjadi bagian dari squad Chelsea selama lima musim terakhir, gelandang asal Kroasia tersebut telah memenangkan Liga Champions, Liga Eropa hingga Piala Dunia antar klub bersama The Blues. Namun kebersamaan Kovacis dengan Chelsea berakhir pada musim panas ini. Pemain berusia 29 tahun tersebut dijual ke Manchester City seharga 25 juta pounds. Kovacis dikontrak oleh Manchester City selama 4 tahun. The Citizens memboyong Kovacis setelah ditinggal Ilkay Gundogan. Chelsea melepas banyak pemain pada musim panas ini, Glenn Johnson percaya kepergian-kepergian Matteo Kovacis akan menjadi pukulan besar bagi The Blues.